Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Aska. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas payung putih lighting atau payung putih studio, nah di video kali ini kita mau bahas payung hitamnya. Kira-kira gimana ya hasil dari payung hitam ini? Bakal kita lihat nanti. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa gue mau info dulu, kalau channel ini membahas tentang perlengkapan atau peralatan yang biasa digunakan untuk videografi atau fotografi yang low budget. Jadi buat kalian yang tertarik atau suka dengan jenis channel seperti ini, langsung aja tekan tombol subscribe yang ada di bawah, aktifin langsung notifikasi untuk video selanjutnya, dan tonton video ini sampai habis biar gak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke lah, kita langsung aja masuk ke payung hitamnya. Nah, kita bakal bahas dari spesifikasi dan cara pakai payung hitam ini dulu. Panjang payung ini kurang lebih 58 cm. Yang beda payung ini sama payung untuk hujan itu ada di ujungnya. Kalau payung untuk hujan biasanya ada pegangannya ya. Nah, tapi kalau untuk payung lighting itu langsung tumpul gitu aja. Langsung lancip. Lancip apa tumpul ya? Nah, itu deh. Yang fungsinya itu untuk taruh payung lighting ini di lamp holder. Oh iya, untuk cara pasang payung ini, itu udah pernah gue suguhinya di video-video sebelumnya. Di sini, linknya nih. Atau mungkin nanti gue juga taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah. Cek-cek aja. Oke, kita lanjut. Di balik warah hitam payung ini, ada warna silver meling-meling kayak aluminium foil. Fungsinya sebagai reflektor atau pemantul cahaya lighting. Sebenernya ada dua tipe lighting ya. Ada yang dia flash lighting, ada yang continuous lighting. Nah, itu mungkin bakal kita bahas nanti. Kita lanjut yang ini dulu. Oke? Ketika dibuka, payung ini berbentuk segi 8. Dengan diameter kurang lebih 84 cm atau 33 inch. Dan kalau udah dibuka, sisa gagangnya ini tinggal 44 cm. Yang menurut gue pribadi, itu masuk kategori cukup. Cukup. Nah, cukup. Nah, mungkin itu aja. Pembahasan mengenai spesifikasi dan cara pakai si payung hitam ini. Sekarang, langsung aja kita tes pencahayaan si payung hitam ini sebagai reflektor. Tapi sebelum kita tes, gue mau disklaim dulu. Kalau gue tuh pakai lampu Amasko, yaitu lampu rumahan biasa yang ukurannya 20 Watt. Jarak gue ke sumber cahaya itu cuma 1,5 meter. Dan satu lagi. Gue ngerekam ini pakai HP. Iya, HP. Oke lah, kita langsung aja ngetes payung hitam ini. Hayu! Nah, itu tadi hasil dari penggunaan payung ini sebagai reflektor. Gimana menurut kalian? Bagus nggak? Kalau menurut gue, nanti aja kali ya gue bahas saat gue komparasi antara payung hitam ini dengan payung putih yang kemarin udah kita bahas. Gue dapat payung ini dengan harga Rp 53.000. Setelah gue cek lagi, ternyata harganya tuh naik. Jadi Rp 73.500. Linknya ada di deskripsi ya, silahkan cek aja. Tapi tenang aja, buat kalian yang ya mau irit, gue juga udah nyiapin link referensi atau apa link cadangan lah buat kalian. Cek link yang kedua, itu referensinya, oke? Mungkin segitu aja pembahasan gue mengenai payung hitam ini. Seperti biasa, buat kalian yang punya saran, kritik, ataupun request, tulis aja di kolom komentar. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan video selanjutnya, subscribe. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Gue Aska, ketemu lagi di video selanjutnya. Di rumah aja. Yuk, sama aku. Iya, gimana ya? Udah lah. Sub indo by broth3rmax